Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini Baik pemirsa mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat Antusias warga dapatkan bantuan tunai BTPKLWN TNI tahun angkaran 2022 Sejumlah warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat sangat antusias dalam pelaksanaan pemberian bantuan uang tunai yang diselenggarakan oleh pihak TNI Kodim 0319 Mentawai Warga dan masyarakat tersebut rela mengantri demi mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp600.000 yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pihak TNI Kodim 0319 Kepulauan Mentawai Kegiatan penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan melayan tersebut yang dilaksanakan di Makodim 0319 Mentawai pada hari Kamis 14 April 2022 Menurut Nandim 0319 Kepulauan Mentawai, Letnan Kolonel Febi Adrianto menyampaikan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pihak TNI tahun angkaran 2022 tersebut dapat mengurangi beban bagi para pedagang kecil dan nelayan di Mentawai Bantuan ini pun akan diberikan di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai di antaranya di Pulau Sipora, Pulau Siberut, dan Pulau Sikakap hingga ke Pagai Selatan dan Utara Ada pun untuk jumlah seluruh bantuan tersebut berjumlah sebanyak 10.000 warga yang berdomisili di Mentawai Dengan melalui proses pendataan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak Kodim 0319 Mentawai bersama pihak Kepala Desa dan Dosun Setempat dengan secara langsung mendatangi ke rumah warga dan masyarakat Warga yang didata pun harus memiliki kartu tanda penduduk dan mempunyai kartu keluarga serta dapat juga melampirkan foto usahanya Kemudian waktu dan nelayan terkena dampak Kepulauan Mentawai sehingga mereka tidak ada kita tidak tanya apabila juga syarat maka dan syarat dari Bapak Selatan yang berlain dari Kepulauan Mentawai Selanjutnya untuk syarat dan pertentuan dari Kepulauan Mentawai yang di sini adalah warga atau masyarakat Kepulauan Mentawai Kemudian mereka yang usahanya musah mikro seperti penegang aklima kemudian baru dan layan lainnya ini layan tradisional dan layan buruk seperti yang kriterinya kami sehingga syaratnya hanya KK dan KTB yang berkata-kata tadi tidak tahu di berbicara kami yang beri suara berbicara maka itulah yang berbicara kemudian kimer dananya ini sumang dana dari ABB dan dalam hal ini dari pemerintah dalam hal ini sesuai dengan dari Menteri Keuangan dan hadiah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya ada berapa banyak masyarakat ketawa yang dapatkan kemudian lagi di sini kita yang ditawai di sini kita mendapat jatuh serius ribu orang serius ribu orang dengan masing-masing orang menerima enam ratus ribu selanjutnya dengan diri keselamatan bantuan ini Pak, Pak, mempunyai harapan seperti apa ya harapannya bagi saya mudah-mudahan ke depan pandemi COVID ini sekitar terakhir makanya harapan saya kepada seluruh masyarakat sambil menjaga sambil berakhir menunggu berakhirnya pandemi COVID ini kita harus selalu menjaga koges untuk menjaga kesehatan atau memakai masker dan menjaga jarak untuk tetap memperlakukan supaya pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa ekonomi kita bisa sehingga para pendagang tentu apresiasi kita adalah apresiasi yang sangat-sangat baik sangat dihukum sangat positif dari kawan-kawan dari Kodim yang sudah memfasilitasi bantuan bantuan tunai kepada pergantuan kemudian warung dan kemudian melayan yang merupakan modal jagang ibu pekerjaan ibu apa bu? dagang nah ibu bagaimana ibu rasakan selama ini untuk perdagangan untuk selama COVID ini kurang jadi terasa berkurang ya bu semenjak COVID ini ya bu nah jadi dengan adanya bantuan ini bu dananya ini yang dilapatkan nanti digunakan seperti apa nanti ya ibu? modal apa modal dari Kodim 0319 Mentawai tim top sumber tv mengabarkan informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program sumber terkini terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa pada berita Sumatera Barat berikutnya tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati